Tung Ciala, jadi ini yang menarik ini, bahwa Dong Gala ini punya nama lain selain Dong Gala Kalau orang-orang Cina dari Tiongkok sana itu mengatakan ini kota Tung Ciala Tung Ciala, apa itu artinya Tung Ciala? Tung Ciala itu sebutan nama lain dari Dong Gala Nama lain dari Dong Gala Tetapi pelaut-pelaut Inggris pada zaman abad 18 itu juga punya sebutan lain tentang Dong Gala Namanya Dung Ali, ini yang menarik Bahwa Dong Gala bukan hanya masyarakat di dalam kota ini memberi secara toponomi kota ini Tetapi bangsa-bangsa asing lain Itu menandakan bahwa betapa kota ini memiliki kasar yang sangat kaya Bukan hanya nama lokal tetapi juga nama dari asing Dari orang-orang Eropa dan orang-orang dari Tiongkok Dan bukti-bukti bahwasannya Dong Gala merupakan melting pot dari berbagai peradaban Bukan hanya peradaban lokal Itu dibuktikan oleh jejak peninggalan Cina dan bangsa Eropa masih ada ya di kota Dong Gala? Iya sangat Secara salah satu bukti bahwa di ini kebetulan kita berada di kawasan kota tua ini Itu banyak secara asitektur kota bangunan-bangunan kota ini Itu merupakan perpaduan antara asitektur lokal Nusantara dan Eropa Itu sangat terlihat dari bangunannya Itu secara pisik Nah secara RTP yang lain itu kuburan-kuburan tua Itu ada kuburan Cina Sehingga disini ada sebutannya jalan kuburan Cina dan kuburan Cina Dan ada juga kubur Belanda Jadi itu sangat familiar bagi orang Dong Gala itu sangat mengenal Kubur Belanda Van Hoof juga ada disini ya? Disebutnya apa? Iya yang kuburan Belanda disini hanya disebutkan tetapi yang sangat populer itu yang namanya kapten kapal Belanda Yang namanya kapalnya itu Suartenhund Suartenhund Iya yang namanya kapten kapalnya itu William Van Denberg Van Denberg Nah itu kapal Suartenhund itu rutenya itu Batavia, Surabaya, Makassar, Dong Gala, Tolitoli, Menado Itu ketika kaptennya dalam pelayaran Ini sedikit berkisah ketika berlayar dari Menado menuju Dong Gala Pas tiba di Dong Gala kapten itu meninggal karena kena penyakit di dalam pelayaran Nah tidak ada jalan lain Dia harus dikuburkan di komples kuburan orang-orang Belanda yang ada di perbukitan Dan makam Van Denberg itu adanya di Dong Gala Di Dong Gala Di makam orang-orang Belanda Dan William Van Denberg ini sebetulnya rumah dinasnya waktu itu ada di Jatinegara Oh Jatinegara di Jakarta Iya waktu itu memiliki dua orang anak satu laki-laki dan satu perempuan Sehingga dia